Halo ko friends, ada soal menarik nih, daerah terkecil yang dibatasi oleh jarum jam yang menunjukkan angka 10 dan 2 disebut Nah, kita perhatikan terlebih dahulu, apa itu sudut? Sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh 2 buah ruas garis yang titip pangkanya sama Maka di sini jika ada 2 buah ruas garis dengan titip pangkanya sama, maka inilah yang dimaksud dengan sudut Namun, perhatikan ko friends, pada jarum jam di sini, maka akan terbentuk sedikitnya adalah 2 buah sudut Yaitu, ada sudut yang berwarna merah ini, nah ini dinamakan dengan sudut terkecil Kenapa? Karena sudut terkecil itu adalah daerah terkecil yang dibatasi oleh jarum jam yang ada di sini Sedangkan yang kedua adalah sudut refleks, ini dia sudut refleks yang berwarna hitam di sini Nah, ini adalah sudut refleks atau sudut terbesar yang dibentuk oleh jarum jam Begitu, jadi dapat disimpulkan nih, daerah terkecil yang dibatasi oleh jarum jam yang menunjukkan angka 10 dan 2 nih Daerah terkecilnya maka disebut dengan sudut terkecil, ini dia sudutnya Tetap semangat belajarnya, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya Terima kasih telah menonton!